Hai nih sendi yang di dalam susah nah udah nih Oh ini telur di dalamnya pada pecah men ini Bang gondrong mah main sadis aja ya Oke temen-temen balik lagi bersama Bang gondrong jadi kali ini Bang gondrong itu mau membahas tentang kura-kura lagi ya ini itu udah masuk musim kedua buat mereka itu pada nelor kloter kedua disini juga kayaknya habis buat nelor sini habis buat nelor ini juga iya coba kita lihat kesana hentukan ini Bang gondrong belum ada karmennya ya jadi masih kerja nih 1 2 ini kenapa ini udah ini ini sih mati udah udah nggak bernyawa nih Tuhan mati mati kenapa ini salah satu indukan kura-kura Brazil atau red-ears leader kalau dilihat ini petina ya petina nggak tahu ini mati kenapa yang lain juga pada sehat tapi ini malah mati kemarin itu masih sehat-sehat semua apa karena ini musim hujan juga ya musim hujan jadi mungkin mati mendadak atau sedentet ini nanti mau Bang gondrong awetin tempurungnya kebetulan eh mati masih segar jadi bakalan penggondrong sayat kalau kemarin kan pembahasan kemarin cuma teori-teori nya aja ya ini mau sekalian ngomong praktekin ke kalian biar lebih percaya dan lebih paham cara pengawetan tempurung kura dengan metode disayat itu seperti apa tapi mungkin nanti sore aja nunggu karmen pulang ini masih kerja karmennya biar nggak sesah ini kondisi sebelum Bang gondrong ambil jeruannya seperti ini ya men ini kura-kura yang mati sama bukan rezeki nyabang gondrong ya kemarin abis bikin video tentang cara pengawetan kura-kura yang mati lah ini ada lagi malah masih mati baru nih nih bang gondrong main sadis aja ya Oh bang gondrong sayat-sayat-sayat ambil tempurungnya buat nambah-nambah koleksi di dalam lagi men tapi lu tahu nggak men ini matikan apa men atau Bang gondrong sama Bang gondrong juga nggak enggak tahu ini kalau dilihat dari fisiknya itu masih utuh masih utuh nih kaki masih 123 kaki masih empat ekor masih satu matanya dua dan punya hidung juga tapi bisa mati memang belum rezeki nyabang gondrong si ini sayang banget men padahal ini tuh salah satu indukan kura-kura Brazil yang ada di dalam kolam begonrong dan ini juga udah bertelur kemarin ya udah langsung aja men kita awetin jadi kalau mau nyayat kura-kura yang baru mati baru mati loh ya baru mati jangan udah jadi bangkai nanti kalian kebauan sendiri sama bau bangkai ini kan baru mati tadi pagi mengarmen baru pulang kerja jadi ya nggak apa-apa lah pagi ketemu sore langsung bangun rok sayat pertama itu kalian harus sayat bagian depan sini bagian sini muter dulu sini muter terus ke belakang terus nanti di dalamnya juga ada nih kayak gini kalau mau nyayat mati itu pakainya pisau yang lancip dan tajem ya men nih kalau nggak tajem agak susah ini udah bangkon rok asah juga nih bukan langsung bisa sobek nah kalau udah kayak gini nih bagian yang paling susah itu ini men di dalam sini tuh ada kayak sendi yang nyangkut ke dalam ini kan udah bangkondrong sayat semua nih muter belakang sama depan udah nah di bagian dalam sini itu ada sendinya harus kita potong lagi cuma agak susah ini awas pelan-pelan ya takutnya kena tangan kalau nanti yang kesayat itu tangan hati-hati bangkondrong iya harus hati-hati ini men ini sendi yang di dalam agak susah nah udah nih udah kan udah lepas ini men lepas nah nggak cuma di bagian belakang belakang aja nih biasanya bagian depan juga ada nih bagian depan atas-atas ini di sini juga ada bukan tuh ada sendiri lagi nah ini udah kepotong men sendinya tinggal kita bagian dalam ini di kelopekin pakai tangan ya nih kayak gini nih nih bagian depan udah lepas ini belakang juga tadi dalamnya udah tinggal bagian dalam kita pakai jari kayak gini nah ini dalamnya udah bangkondong kelopekin tinggal kita bagian paling sulit lagi nih luarin si daging dari daging dari tempurung ini karena eh lubang belakangnya itu lebih sempit kita coba potong aja ini bagian depannya coba kita potong nih tinggal bagian belakang ini kayaknya masih ada yang nyangkut ini karena bagian dagingnya lebih gede jadi pas keluarin susah apaan pemen drung telur men sayang sekali ya telur kura-kura ini biasanya di dalam ini masih ada lagi kalau ini ada satu coba kita coba kita keluarin lagi ini udah lumayan bau padahal baru mati bisa dibagi ini bisa nih men ceruanya bedek banget nah apa bangun dong coba ini ini bau banget biasanya kan kalau bang gondrong kayak gini nggak terlalu bau ya ini pakai kura-kura yang paling bau sejauh ini men bang gondrong habis bang gondrong habisir gak kuat udah udah kita lanjut aja men nanggung udah setengah jalan pas mau mundur udah tak kuat-kuatin lah apabila kan emang aslinya bang gondrong kuat ya ini rambut ini men 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 kita lihat men ceruanya itu kan ini tadi yang keluar nih telur ini telur di dalamnya pada pecah men jadi mungkin matinya karena ini ya men telur di dalam pada pecah nih ini sebenarnya ada banyak men di dalam sini nih cuma pada pecah terus mungkin jadi busuk nih warnanya udah hitam ini ada ini telur yang pecah di dalam sini terus ini anunya apa ini apa men api men api atau jantung udah hitam mati kasian banget men yaudah men ini bang gondrong singkirin dulu nih ini hasilnya nih kalau udah kayak gini oh ini masih ada ini bang gondrong mau cuci dulu ini di dalamnya masih ada sedikit 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 daging nih men bukan masih ada daging-daging nah ini udah bersih men nih udah bersih ini ini kalau udah kayak gini abis itu bang gondrong jemur dibawah sinar matahari paling nggak 2-3 hari ini juga udah bersih berhubung ini udah mulai dimis nih bang gondrong udahin aja ya udah nggak usah ada tutorial jemur paling jemur tinggal jemur tingkirin ke genteng atau kemana kayak yang kena sinar matahari ya udah grimis nanti bangun rong hucanan bapak men bapak men